Data terakhir cuma yakinkan kita Indonesia hari ini penduduk muslim cuma 78% muslim dulu kan 90% mulai Indonesia Merdeka Aceh 99% data tahun 2010 muslim di Aceh itu 98% jadi pertanyaan apakah Islam tidak menikah ada berana ada itu pun jadi satu masalah menyebutkan orang terbangun menyebutkan orang terbangun menyebutkan orang terbangun ini yang bisa berbohon masalah darah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini terima kasih teman-teman bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini saya berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara dengan melimpah-limpah amin kali ini saudara saya mau bagikan bagi kita video jubelikan bagaimana tentang curhatan ya dari seorang ustaz bagaimana di yaitu Aceh ya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan banyak terjadi pemurtatan kenapa teman-teman karena ada sebab dan ada penyebab dari hal tersebut saudara diberkati oleh Tuhan dan itu pasti karena satu ajaran yang mungkin mereka tidak mampu lagi mengikutinya dan lain-lain sebagainya seperti apa cuplikan langsung kita simak dulu suplikan berikut ini setelah Rasul tidak ada tinggallah para sahabat tentu perbedaan-perbedaan ini muncul setelah sahabat tidak ada tinggal tabi' periode tabi' juga muncul perselisihan pendapat kemudian lahir tabi' tabi'in setelah habis masa tabi'in lahir namanya ulama mutaqaddimin yang disebut kaum salaf setelah kaum salaf tiada zaman yang habis muncullah zaman muta'akhirin yang disebut dengan zaman khawaf di akhir zaman inilah banyak muncul aliran-aliran yang agama semakin jauh di benak manusia karena tantangan hidup semakin tinggi nafsu semakin terbebaskan di antara fasilitas agama artinya ilmu agama dengan kebutuhan lapangan tidak cocok fakta hari ini terjawab nabi pun pernah berkata dengan kemiskinan membawa kepada kekufuran kan jadi sehingga miskin itu mempengaruhi kehidupan data terakhir untuk meyakinkan kita Indonesia Indonesia hari ini penduduk muslim cuma 78% muslim dulu kan 90% mulai Indonesia merdeka Aceh 99% data tahun 2010 muslim di Aceh itu 98% jadi pertanyaan apakah Islam tidak menikah ada berana ada lalu 1% itu agama kafir masuk ke kita dari mana bisa saja dari mereka sedikit dari orang kita ditarik ke mereka jadi angkanya bertambah makanya kita pendidikan di Indonesia rata-rata SMP wajib pelajar 9 tahun paduk VP kan wajib pelajar 9 tahun SMP nah coba lihat nanti data kecil 5 tahun yang lalu kecil kalau kita buat di BPM itu ada pelatihan kecil ada segdes ada kecil ada benda haram itu waktu kita tanya rata-rata kecil itu paling tinggi SMA SMP masih banyak kecuali wilayah-wilayah kota yang serjana tapi kalau wilayah-wilayah lain itu rata-rata paling tinggi SMA jadah pak kecil ada yang SMP masih lalu ketika kita lihat di dalam dunia pendidikan ini kadang-kadang di masyarakat memilih itu orang pendidikan rendah lebih jujur ketimbang orang pendidikan tinggi itu pun jadi satu masalah nah sedara-sedara itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi bagaimana kita tahu Aceh adalah dikenal dengan kota dimana di tempat itu banyak orang takut pergi ke sana apalagi khususnya orang-orang minoritas seperti Kristen bagaimana kalau kita melihat di sana banyak penganiayaan yang terhadap orang-orang Kristen gereja-gereja mereka dibubarkan dan bahkan banyak lagi ya teman-teman dan itulah sebabnya orang-orang yang ada di sana mungkin sudah mulai terbuka pemikiran mereka sebab ya peraturan yang ada yang mereka pelajari itu sangat berat bagi mereka semua sehingga itulah yang menyebabkan mereka ingin lepas dari situ dan bahkan mau mencari kedamaian saya mau katakan itu sebabnya Yesus berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku sebab bebanku pun ringan dan engkau akan mendapat ketenangan kata Yesus Kristus sebelumnya Yesus Kristus telah tahu bahwa ada banyak pengajaran-pengajaran memang yang tidak mampu dan sanggup dipikul oleh seorang manusia pun kadangkala manusia ini capek memikul ditambah lagi beban yang mereka hadapi ditambah lagi beban kehidupan ditambah lagi beban keluarga ditambah lagi beban-beban yang ada dalam pekerjaan ditambah lagi beban-beban yaitu peraturan agama yang mereka miliki dan itulah yang membuat mereka sangat-sangat merasa capek dan jenuh itu sebabnya tidak sedikit ya orang-orang Aceh sana kalau kita lihat kesaksian Bang Fendi Aceh bagaimana dia pun murtad ya teman-teman hingga dia percaya kepada Yesus sebab dia hanya menemukan di dalam Yesus itu ada kedamaian dan di dalam Yesus itu dia mendapatkan kepastian keselamatan dan kita melihat bagaimana Bang Fendi dan juga kawan-kawannya mereka hari ini begitu menyala begitu suka cita begitu semangat sebab itulah sosok-sosok yang dirindukan oleh banyak orang itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa banyak manusia saat ini sedang membutuhkan sosok Kristus sebab Kristus itu adalah Tuhan yang benar dia Allah yang benar dan orang-orang yang percaya orang-orang yang berharap kepadanya orang-orang yang datang kepadanya pasti akan mengalami perubahan hidup yang jahat akan berubah menjadi baik bahkan orang-orang yang tadinya tidak punya semangat hidup menjadi memiliki semangat hidup karena menemukan sosok Kristus Yesus Tuhan terima kasih teman-teman saudara sudah menonton video ini dari awal pertengah sampai akhir Tuhan memberkati kita salam dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati